Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang satpam dan security. Apa bedanya satpam dan security? Banyak kita lihat orang menggunakan seragam atau pakaian yang tulisannya satpam. Ada juga yang menggunakan pakaian yang tulisannya security. Nah, apa bedanya sebenarnya itu? Jadi begini ya teman-teman. Kalau dilihat dari bahasa, pengertiannya bahasa security adalah artinya keamanan. Jadi kalau pekerjaannya security, berarti dia bertugas menjaga keamanan. Kan kira-kira bahasa sederhananya seperti itu. Atau bisa juga dikatakan bahwa tugasnya adalah menyelenggarakan ketertiban dan keamanan tapi di lingkungan tempat dia kerja. Pengamanan ini biasanya termasuk pengamanan barang atau orang. Nah, kalau satpam apa? Satpam juga kalau dilihat dari tugasnya hampir sama dengan security. Tapi ada bedanya dan sangat berbeda sekuriti dengan satpam. Mungkin saja tugasnya sama, tapi perbedaannya jelas. Sekarang kita lihat ya teman-teman. Satpam ini singkatan dari satuan pengamanan. Satpam dibentuk oleh general polisi purnawirawan mantan Kapoli, yaitu Bapak Awaludin Jamin. Nah, satpam ini didirikan tahun 1980-an yang merupakan binaan Polri ya. Bapak Awaludin Jamin mendirikan satpam ini lewat surat keputusan Kapoli, Nopolskep 126, garis miring 12 Rumawi, garis miring 1980. Tanggal 30 Desember 1980. Itulah awalnya yang dibentuk satpam. Yang jelas-jelas adalah binaan Polri. Lalu kita lihat dasar hukumnya yang terakhir adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020. Di sana dijelaskan bahwa satuan pengamanan yang disebut dengan satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non-justisial yang dibentuk melalui perkutaran oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa satpam untuk melakukan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Jadi pengguna jasa satpam ini adalah bisa perorangan, bisa organisasi, perusahaan, atau instansi lembaga pemerintah. Artinya yang menggunakan jasa satpam ini bisa secara pribadi, perorangan. Anda sendiri bisa menggunakan jasa satpam atau organisasi. Ada juga badan usaha jasa pengamanan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa pengamanan, mempekerjakan satpam-satpam yang telah dididik, bisa di tempat perorangan, bisa juga di organisasi. Biasanya kita kenal dengan outsourcing ya. Tapi ada juga yang menggunakan jasa satpam secara perorangan, tanpa melalui badan usaha atau perusahaan jasa keamanan tadi. Jadi untuk Anda mendapatkan satpam, ada dua caranya. Anda bisa sendiri mencari calon satpam yang akan Anda pekerjakan, atau Anda bisa juga meminta bantuan atau mengambil dari perusahaan jasa pengamanan. Nah, tapi semuanya ada persaratannya untuk menjadi satpam, tidak sembarangan, teman-teman. Jadi menurut peraturan polisi ini, ya, calon anggota satpam itu ada syaratnya. Kita lihat nih syaratnya, teman-teman. A. Warga negara Indonesia. B. Lulus tes kesehatan. C. Lulus kesamaptaan. D. Lulus psikotest. E. Bebas narkoba. F. Menyertakan surat keterangan catatan kepolisian. G. Melampirkan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. H. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat. Jadi pendidikan paling rendahnya adalah SMA. Kemudian tinggi badan paling rendah 160 cm untuk pria dan paling rendah 155 cm untuk wanita. Dan yang terakhir, pada saat mendaftar berusia minimal 18 tahun dan maksimal 50 tahun. Saya ulangi lagi bahwa perekrutan calon anggota satpam ini dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan jasa keamanan atau pengguna sendiri ya. Bisa juga. Jadi Anda bisa merekrut sendiri tanpa melalui perusahaan jasa keamanan. Tadi kita sudah bahas. Namun semuanya akan dididik dulu ya dididik dulu oleh Polri ya. Polri lah yang akan melakukan pembinaan terhadap satpam ini. Nah pelatihan anggota satpam ini ada tiga tingkatan teman-teman. Yang pertama adalah pelatihan gada pratama. Itu pelatihan dasarnya. Kemudian pelatihan gada madia. Dan yang terakhir pelatihan gada utama. Semua akan diselenggarakan oleh Polri. Dalam hal ini adalah fungsi bin mas ya. Baik di tingkat mabes maupun di tingkat polda. Nanti kalau anggota satpam tadi yang telah lulus ujian dan lulus pelatihan. Maka akan mendapatkan ijasa. Kalau dia pelatihan gada pratama mendapatkan ijasa pelatihan gada pratama. Kalau pelatihan gada madia dia akan mendapatkan ijasa tersebut. Lalu yang paling penting ya. Anggota satpam yang telah dikukuhkan. Ya sudah dinyatakan lulus. Sudah dinyatakan mengikuti pendidikan tadi. Akan dikukuhkan ya. Dan akan mendapat keputusan kepangkatan satpam. KTA satpam. Dan buku riwayat anggota satpam. Jadi akan mendapatkan KTA teman-teman. Ini kita bicara melalui peraturan polisi nomor 4 tahun 2020 ini ya. Jadi bukan ngarang-ngarang saya teman-teman ya. Anggota satpam dalam asal-anggut tugasnya. Wajib membawa KTA satpam. Menggunakan pakaian dinas satpam dan atribut satpam. Dan bertugas sesuai dengan wilayah tugasnya. Itu diatur di pasal 17 ayat 1. Seragam, atribut itu semua sudah diatur ya teman-teman. Jadi benar-benar adalah satu organisasi. Bahkan ada pangkatnya ini. Satpam ini ada golongan pangkatnya. Yang pertama adalah manager. Kemudian yang kedua supervisor. Dan yang paling bawah adalah pelaksana. Ada pangkatnya teman-teman. Jadi jelas sekali berbeda dengan security tadi. Dari segi organisasi ya. Kalau security tugasnya mungkin sama. Hampir sama dengan satpam. Bedanya kalau satpam ini adalah organisasi. Satuan pengamanan di bawah binaan polri. Kita sudah paham tadi. Artinya teman-teman. Tidak sembarangan orang menggunakan seragam satpam. Ada ketentuannya. Tidak semua orang berhak menggunakan. Pakaian satpam berikut atribut-atributnya itu. Ya. Itu bedanya. Sekarang pertanyaannya. Bagi Anda. Yang bertugas sebagai security atau keamanan. Dan menggunakan seragam satpam. Apakah Anda sudah sesuai dengan peraturan tadi. Atau hanya menggunakan seragam satpam ikut-ikutan. Pakaian satpam. Terima kasih.